Halo guys, ketemu lagi sama gue Tenly. Kali ini gue akan berbagi pengalaman untuk men-unboxing, mereview mengenai G-Max dari G-Relax ini. Ini adalah salah satu intercom yang terbaru dari G-Relax. Dan versi sebelumnya itu yang GX10 dan itu udah bagus. Dan sekarang ini pake yang G-Max. Itu yang terbaru dan udah full lengkap semuanya. Dari sisi spesifikasinya, itu ada kayak yang saya kan untuk intercomnya. Itu sekitar 500-2000 meter atau 500 meter sampai 2 kilo gitu ya. Tergantung dari areanya, apakah areanya itu banyak gedung atau banyak hambatan. Itu bisa tidak sampai 2 kilo karena memang ini pake bluetooth ya. Ketika ada halangan, ada tembok atau ada penghalang maka dia akan berkurang kekuatannya. Terus juga di G-Relax ini, dia sudah waterproof yaitu IP67. Dan juga udah menggunakan bluetooth terbaru yang 5,2. Kelebihan dari G-Max ini yang pertama adalah, Dia sudah ada ID-nya, dotmetric-nya di sini sekitar 1 inci. Tapi dia kurang 1 inci, 0,96 inci lah ya. Kurang lebihnya. Terus dia bisa untuk menggunakan auto answer dari sebuah panggilan telepon. Kalau kita hubungkan dengan bluetooth di handphone ya. Terus kemudian juga ada si FC Noise Cancellation. Bisa digunakan untuk intercom, itu dari 2 sampai 6. Jadi artinya cukup banyak orang yang bisa kontribusi. Dan dia sudah full duplek ya. Artinya nggak perlu kita saling menunggu orang ngomong baru kita berbicara. Tapi di situ bisa full seperti kita bicara dalam grup. Dan itu bisa langsung terdengar oleh semuanya. Kemudian dari baterainya sendiri, ini dia dilengkapi dengan baterai 1500 mAh. G-Max ini dia dilengkapi juga dengan adanya FM mode. Jadi kita bisa mendengarkan atau menangkap sinyal radio FM. Kemudian juga ada stereo musik dengan A2DP. Dan juga bisa share lagu ya ke teman-teman dalam sebuah intercom. Kemudian juga untuk chargernya itu dilengkapi dengan USB-C. G-Max sendiri ini dia memiliki lampu LED yang bisa dirubah-ubah. Kayak misalkan warna hijau, warna biru, warna merah. Bahkan bisa warna acak. Kita akan unboxing ini. Di dalamnya ada apa aja? Kita lihat ya. Ini kosong. Ini ada buku manual instruction-nya. Ada bahasa Inggris dan bahasa yang lain kecuali Indonesia. Terus ada dapat ini ada double tip. Terus disini ada dua airbud-nya ya. Disini ada dua gede-gede. Terus disini ada colokan untuk USB-C ini. Ini untuk dikoneksikan ke gear lag-nya atau intercom-nya. Supaya bisa menangkap atau mendengar suara melalui headphone ini. Dan ini headphone-nya sudah dilengkapi dengan subwoofer. Dan suaranya itu akan bagus banget ya. Nanti kita akan coba bisa didengar oleh handphone apa enggak. Nanti kita akan coba cek ya. Disini ada sambungan ya untuk kabel yang microphone-nya. Ini yang hard ya. Yang keras yang langsung bisa ditempel. Jadi colokannya kalau misalkan kita colokan seperti ini gitu ya. Gampang. Nggak macem-macem. Ada yang soft. Airphone. Itu seperti ini. Nah ini guys. Jadi dia ada busanya ya. Jadi soft. Walaupun pada dasarnya ini keras ya. Ini kan bisa di flexible ya. Bisa di tekuk-tekuk. Dan kualitasnya cukup solid. Jadi benar-benar dia itu solid. Kalau misalkan ditekuk nih. Nah. Dia itu benar-benar bagus. Terus disini ada double tape untuk ditempelkan. Dan ini terus saja untuk koneksi ke bagian headset-nya disini. Ini ada gear lag-nya. Tombol intercom atau tombol voice ya disini. Terus ada tombol multi-function disini. Ini bisa kita gunakan untuk berpindah-pindah. Nanti untuk misalkan untuk mengkoneksikan dengan bluetooth. Mengkoneksikan dengan intercom dan sebagainya itu menggunakan yang tombol ini. Dan yang bagian ini ya. Nanti itu digunakan untuk berpindah-pindah dari yang bluetooth. Dua orang aja. Ataupun yang group intercom. Nah di atas ini. Ini ada tombol minus dan plus. Ini minus itu untuk pengurangan volume. Dan kalau misalkan yang plus itu untuk menambahkan volumenya. Dan ini ada tombol power. Ini untuk menyalakan, untuk mematikan. Bahkan untuk bisa digunakan berpindah dari intercom mode ke musik ya. Untuk share musik seperti itu. Dan ini adalah charger connection USB-C. Yang bisa digunakan untuk menghubungkan headset-nya tadi yang gue bilang disini. Seperti ini. Tinggal dicolokkan ataupun digunakan untuk mengecas baterainya. Oke, yang berikutnya dapat apa lagi? Yang berikutnya ada mounting atau ada dudukan ya. Untuk di helmnya. Ada dua jenis. Ada yang pakai double tape disini. Jadi kita tempelkan di helm disini nanti ya. Terus yang kedua itu pakai yang dijepit ya. Ini dijepit. Ini ada tombol atau ada about-nya. Yang bisa kita lepas tadi. Yang sudah disiapkan atau sudah dikasih pengunci-nya tadi itu. Dan perlu diingat bahwa tidak semua helm bisa dijepit karena ada beberapa helm itu yang memang dilem di sampingnya. Sehingga tidak bisa digunakan untuk menggunakan yang dudukan ini. Jadi mau tidak mau harus menggunakan yang bracket yang di double tape ini guys. Ini ada kabel charger untuk yang USB-C. Untuk ngecas ini ya guys. Kalau sudah kita akan koneksikan ini ya. Kita hubungkan kabel ini. USB-C-nya ini untuk konek ke device dari intercom-nya nih guys. Ditekan aja. Lalu disini kita akan nyalakan. Oke. Nah untuk dapat menyalakan kita pakai yang ini guys. Kita tekan sekitar 3 second ya. 3 detik. Kita coba nyalakan. Dengan menekan tombol ini ya guys. Sekitar 5 detik atau 3 detik. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah nanti disini muncul yang pairing ya guys. Untuk berpindah dari yang bluetooth kemudian ke yang berdua saja. Itu ada pilihan nanti disini. Ini untuk yang music share. Kemudian nanti disini ada yang intercom yang cuma berdua. Terus ada intercom yang group disini. Gambarnya beda ya guys. Terus balik lagi disini yang intercom dengan bluetooth. Cuman perlu diingat bahwa sebelum kita konek ke bluetooth lebih baik konek ke intercom dulu. Supaya nanti pas waktu konek. Itu tidak mengganggu dengan koneksi dengan intercomnya guys. Nah bagaimana cara kita koneksikan intercom ini. Yang pertama kita harus punya satu lagi ya guys intercomnya. Supaya bisa dilakukan proses pairing. Nah untuk itu gue udah punya satu lagi untuk percobaan ini. Nah mungkin kita akan coba ya untuk berpindah-pindah. Kemudian suaranya seperti apa. Ini yang group. Ini yang bluetooth. Ini yang share music. Ini yang berdua saja intercomnya. Atau pairing intercom. Ini yang group ya guys. Cuman balik-balik itu aja. Oke guys jadi kita akan coba mulai ya guys. Ini sengaja yang ini gak konekin ke earphone-nya. Nanti kalau misalkan kita perlu untuk intercom-an baru kita pasang ya. Oke guys kita akan koneksikan dua device ini ya. Yang pertama kita nyalakan dulu. Ini gue nyalakan bareng-bareng. Gak harus bareng-bareng sebenarnya guys. Boleh satu-satu. Nah kita pencet ini ya. Kalau misalkan dia dua-duanya udah benar. Udah yang dua device intercomnya. Kita pencet ini lama. Sampai nanti muncul yang icon pairing ini ya. Icon pairing. Jadi kalau misalkan kita pencet. Salah satu disini misalkan yang ini sebagai hostnya. Nanti disini dia akan mencari ya. Dia akan standby. Dan. Kalau misalkan kita. Pilih disini tombolnya guys. Ini artinya dia bisa langsung intercom ya. Kayak gini. Dia pindah ke standby lagi. Kalau misalkan dia kayak gini. Nanti dia intercom lagi. Nah untuk mencoba disini ya. Gue akan. Ini kita ambil headsetnya guys. Supaya kita bisa praktekkan ya. Apakah berfungsi apa enggak gitu ya. Kita coba. Ini gue koneksikan ya guys. Ini udah terhubung artinya. Jadi kalau misalkan satu ataupun yang lain. Misalkan dipencet gitu ya. Pasti akan berubah. Ini misalkan standby. Nanti kalau misalkan standby itu bisa digunakan untuk sharing musik ya. Misalkan pilih seperti ini. Intercom lagi. Jadi dia account otomatis. Untuk bisa mengirim pesan disini. Jadi untuk itu gue coba masukkan disini. Gitu ya. Kemudian. Mapnya kita udah masukkan. Ini. Contohkan disana ya guys. Saya punya asisten namanya Austin. Untuk bisa mendekatkan airponenya ini headsetnya. Supaya bisa kedengaran. Kalau misalkan sama mau dari sini. Ini contohnya ya guys. Halo. Tes. 1, 2, 3. Tes. Ini adalah yang mode intercom ya guys. Jadi kelihatan suaranya ya. Kalau misalkan dari situ. Halo. Tes. 1, 2, 3. Karena ini mungkin deket. Cuman. Bisa dipastikan suaranya. Ada 2 ya. Suara yang dari deket. Sama yang suara dari jauh. Oke. Ini contohnya ya guys. Contoh. Saya akan coba kalian bilang ngomongnya. Contoh. Contoh. Nah. Kemudian kalau misalkan gue pencet lagi disini 1. Suara intercom disconnect. Walaupun saya ngomong disini. Suaranya gak kedengeran ya guys. Ini kita coba lagi. Seperti ini. Kita pencet power lagi. Nah sekarang. Intercom connected. Yang intercomnya. Jadi sekarang harusnya udah bisa mendengar suara. Apa yang gue sampaikan ini. Nah. Kemudian gimana kalau misalkan kita mau. Share musik gitu ya. Nanti disini ada pilihan yang intercom. Ini tombol intercom. Disini kalau misalkan kita pilih. Kayak gini ya. Nanti. Kita bisa gunakan untuk berpindah ke musik nantinya. Cuman karena kita belum. Konekin ke bluetooth. Kita akan coba konekin bluetooth dulu ya. Oke. Habis ini kita konekin. Dari intercom itu ke bluetooth. Nanti kita dengarkan apakah bisa. Kedengeran gak suara musiknya. Oke guys. Kita akan coba koneksikan ya. Handphone bluetooth ya. Dari ini android. Lo bisa pake iphone ataupun yang lain. Cuman pada kasus ini. Percobaan ini gue gunakan android ya guys. Nah caranya pun sama. Kita nyalakan. Gear light nya ini. Yang G-Max. Kita nyalakan. Kemudian kita pilih disini yang. Ini ya. Yang bluetooth ya. Atau ter-party disini. Terus dari handphone. Ini keliatan ya. Dari handphone. Kita masuk ke bluetooth. Kita cari. G-Max ini ya guys. Nah kita pilih. Sampai nanti terkoneksi disini guys. Oke. Pair. Nah disini udah terkoneksi ya guys. Artinya nanti disini akan ada tombol. Atau ada. Keterangan gambar handphone ya disini. Nah. Sebenernya kalau misalkan kita. Nyalakan musik. Misalkan gue nyalakan musik. Misalkan. Spotify ya. Misalkan ya. Gue coba cari. Spotify. Kemudian gue cari lagu. Misalkan ya disini. Misalkan yang. NCS Music. Kita pilih gini misalkan. Nah ini udah kedengeran ya. Ini untuk membuktikan. Minta tolong sama asisten. Untuk mendengarkan suaranya ya guys. Dua-duanya. Sama kanan kiri. Nah itu ya. Bener ya guys. Kalau misalkan gue stop disini guys. Dan dia berhenti ya. Ini misalkan gue ganti lagu. Misalkan. Nah oke. Nanti udah nyala ya. Jadi kalau misalkan nanti udah nyala. Kita akan coba dengan. Share music. Dengan intercom yang satunya lagi guys. Ini kita coba dulu. Kita akan koneksikan dengan intercom yang satu lagi ya guys. Ini kita coba dulu. Untuk koneksikan ke radio ya. Gimana caranya. Jadi kalau misalkan kita. Tadi. Sebelum ke radio. Kita akan coba. Ini kan ada. Lampu ya. Fasilitasnya ada lampu yang bisa menyala. Bisa yang. Bar gitu ya. Satu garis. Satu warna. Ada yang. Warnanya itu gabungan ya. Nah untuk mengaktifkan. Ini kita tekan tombol yang. G. Atau multifunction. Dengan yang tombol intercom ini guys. Sekali. Maka nanti disini akan muncul warna merah. Dia akan muter gitu ya. Lampunya. Terus kalau misalkan kita klik sekali lagi. Ini ada warna lampu lain. Warna. Biru disini. Sekali lagi disini. Ini ada warna hijau guys. Kalau misalkan kita klik sekali lagi. Pasti ada warna balik lagi ya. Kemerah lagi ya disini. Ini warnanya solid ya. Merah. Sekali lagi misalkan. Ini juga ada. Warna bar nya yang. Biru. Sekali lagi. Warna hijau. Kalau sekali lagi apa yang terjadi. Dia balik lagi ke. Warna merah yang. Berjalan ya. Kayak warna. Hijau dan biru tadi. Nah kalau misalkan disini juga. Ada fasilitas untuk warna-warni nih. Untuk mengaktifkan. Tekan dan hold. Atau tekan. Dua-duanya ini. Tapi agak lama ya. Sekitar 2 detik lah ya. Atau 3 detik. Ini kita pencet. Nah. Ini akan muncul warna-warni nih guys. Kayak gini. Jadi kalau misalkan malam gitu ya. Lagi touring. Itu akan menyebabkan. Atau membuat helm kita. Jadi kelihatan bagus lah gitu ya. Warna-warni disini. Dan untuk mematikan. Tinggal kita pencet. Tombol 2 ini lagi gitu ya. Tekan dan tahan. Nah gini. Oke. Itu untuk. Yang lampu ya. Nah yang ketiga itu. Ada fasilitas radio nih guys. Untuk radio. Kalau misalkan kita pencet nanti disini. Dua kali gini ya. Itu dia akan masuk ke. FM on. Untuk mengatikan sama. Gini. Dua kali. FM off. Ini FM on. Dua kali. FM off. Disini ya guys. Nah ini FM on. Jadi kalau misalkan kita mau pindah ke. Stasiun radio. Misalkan ini. Kalau misalkan kita dengarkan ya guys. Nah. Kalau misalkan kita. Pindah ini. Tinggal kita pencet. Silahkan bergabung dengan diskusi kita kali ini di 021586. Ini ya. Ini untuk yang ke next ke atas. Sampai dia ketemu. Oke. Dan suaranya cukup nyaring ya guys. Ini untuk pindah yang negatif ya atau minus. Ini untuk ke stasiun sebelumnya. Jadi karena. Kita memang harus proaktif untuk bisa mengawasi para warga-warga yang nakal. Oke ini cuma satu. Ini cuma dua ya. Tentuan dulu ada keputuran kepentingan dalam negeri ya. Atau misalnya peraturan. Nah untuk mematikan. Oke. Begitu guys. Kurang lebih. Dari fasilitas intercom ini. Dan suaranya cukup bagus ya guys. Oke guys. Jadi yang ini. Kenapa suaranya jadi bagus gitu ya. Jadi jadi earphone ini. Yang pertama. Karena dia menggunakan. Subwoofer di dalamnya ini. Jadi kalau misalkan di dengar dalam helm itu. Benar-benar kerasa ngebassnya gitu ya. Enak banget suaranya. Dia menggunakan subwoofer. 32 ohm. 40. 40 mm ini guys. Jadi memang cukup. Lumayan. Suaranya cukup bagus. Dibandingkan dengan microphone yang biasa ya. Atau headset yang biasa. Jadi udah layak untuk digunakan. Untuk mendengar musik yang. High res ya. Sekarang kita akan menjelaskan. Gimana cara masang ini di helm guys. Ini gue copot dulu. Kali ini gue akan memasang intercom itu di helm NHK Predator ya guys. Yang Krypton ini ya. Jadi dia akan dipasang di kiri sebelah sini. Bukan di sebelah kanan. Kenapa gitu ya. Ya kita udah tau. Kalau misalkan sebelah kiri. Itu adalah. Tangan kita gak memegang gas. Artinya ya. Tangan yang paling bisa untuk dilepas-lepas. Ketika kita naik motor. Kalau misalkan kanan kan agak susah ya. Ketika kita pengen menjaga. Laju kendaraan kurang lebih seperti ini. Nantinya. Terserah dari kita mau seperti apa bentuknya. Cuman gue akan bentuknya seperti ini. Dan menggunakan yang tadi ya guys. Kita menggunakan yang bracket. Dengan menggunakan 3M. Atau dagu tip. Kenapa gak pake ini. Yang jepit gitu ya. Ini gue tunjukin. Karena disini. Ini dia dilem guys. Jadi kita gak punya space untuk masukkan dia kesini. Kalau misalkan kita paksa ya. Nantinya jadi rusak disini kan. Kecuali kalau misalkan di belakang disini ya. Ini masih bisa kita coak. Tapi kalau misalkan disini udah dilem. Jadi gak bisa untuk kita pasang pake. Bracket jepit disini gak bisa ya. Kembali lagi kenapa gak pake yang ini. Jadi kita pake yang 3M ini. Nanti kita pasang seperti ini. Tinggal dilepas dan ditempel. Dan untuk memastikan bahwa posisinya pas. Kita coba aja dulu. Kita tempelkan gini ya guys. Caranya. Nah ini kita. Masukkan seperti ini. Nantinya. Kemudian nanti ada. Pengikatnya atau penguncinya disini guys. Nah. Kemudian. Kita coba terapkan disini. Supaya dia itu gak mentok kemana-mana ya. Kayak gini. Kenapa gak paling bawah gini gitu ya. Karena disini ada tulisan. S&I nya. Jadi dia agak bergelombang. Khawatir lemnya itu. Atau double tapenya itu gak ngelengket ya guys. Maka nanti disini gue sengaja. Ditaruh di paling atas dikit. Atau di atasin dikit. Supaya dia tidak nempel di. Posisi tersebut guys. Kayak gini. Terang lebih gak kayak gini ya. Jadi terserah nanti. Kalau misalkan helm guys. Semua gak seperti ini. Ya tinggal disesuaikan aja gitu. Jadi gue kira-kira seperti ini. Jadi gue lepas aja. Supaya gak salah masangnya gitu ya. Gue lepas. Kemudian gue tempelkan sesuai dengan yang tadi gue pengen gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini kita gak rekatin dulu. Tapi kalau misalkan terasa udah cocok gitu ya. Udah sesuai. Gak mengganggu dengan yang lain gitu ya. Misalkan. Baru kita tekan supaya lebih kuat. Nah seperti ini. Nah untuk itu kita coba lepas dulu. Yang intercomnya. Ini kita udah lepas. Baru kita tempelin lagi guys. Supaya lebih maksimal merekatnya. Seperti ini. Jadi nanti bracketnya seperti ini ya guys. Seperti ini. Disini. Tinggal dimasukkan saja disini guys. Gitu ya. Kayak gini. Dia udah kunci. Terus untuk melepas. Tinggal ditekan ini sedikit. Kemudian kita tarik ke atas. Kayak gini. Untuk melepasnya. Oke. Jadi disini. Sampai sini kita udah paham ya. Cara masang di bracketnya ini. Nah yang kedua. Kita perlu untuk. Memasang dari. Airponnya dulu ya guys. Ini kita. Kita cabut dulu untuk yang bagian micnya. Nah disini yang perlu kita perhatikan adalah. Ada yang pendek ada yang panjang. Jadi yang pendek nanti didekatkan dengan yang. Ini ya sebelah kiri berarti ya. Kemudian kita butuh untuk. Perkat ini. Headsetnya. Jadi kita. Ada dua. Yang kita butuhkan. Dan ada dua. Sebagai. Sadangan ya guys. Jadi. Lumayan. Jadi tidak perlu kita pakai semua. Kita ambil dua dulu. Kita hubungkan nanti disini gini ya. Cuman kalau misalkan kita tidak mau. Dengan seperti ini. Supaya mudah gitu ya. Kita bisa langsung tempelin ini. Di dalam. Ini guys. Kalau kelihatan. Sebelah sini ya. Gini. Kira-kira. Di tengah dari telinga kita ya. Nah gitu dimana posisinya. Kayak gini. Jadi kalau misalkan mau tempel langsung disini pun. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Seperti ini. Baru kita tempelin disini. Supaya pas juga boleh. Gak ada masalah. Tapi kalau misalkan itu susah. Kita juga bisa lepas. Kalau misalkan helmnya bisa dilepas gitu ya. Bagian sampingnya ini. Kita lepas dulu. Terus nanti kita tempelkan sesuai dengan posisi dari telinga kita. Nah tapi ini kita gak punya perkiraan ya. Kalau misalkan kayak gini. Nah ini gue tambahkan busa. Karena di bawah sini. Itu dia kosong ya. Jadi kalau misalkan kita tempel. Khawatirnya ada banyak. Bagian atau setengah dari. Double tapenya ini gak masuk. Makanya gue tambahkan busa ini. Supaya sebagai dudukan aja. Di dalamnya juga ada double tapenya juga ya. Supaya nanti tempel seperti ini. Nah supaya pas ukurannya tidak miring gitu ya. Gue sengaja tidak akan lepas ini. Gue pasang lagi bagian depannya. Lalu disamping sini nanti kita tempelkan double tapenya bener-bener di tengah sini ya. Supaya telinganya itu pas gitu. Kayak gini. Baru nanti kita sesuaikan kabelnya. Oke jadi contohnya ini kita lepas. Kayak gini. Terus kita pasang di posisi paling tengah guys. Nah kurang lebih seperti ini guys. Nah. Kalau udah nempel nanti tinggal kita rekatkan disini. Kurang lebih kalau misalkan sebagai contoh gitu ya. Kita tinggal tempelkan. Dia udah otomatis nempel disini nanti guys. Dia gak akan gerak. Bisa cabut juga cuman dia akan nempel gak akan gerak-gerak pas waktu dia selama perjalanan seperti ini. Oke kita lepas dulu. Oke seperti ini. Gue akan menggunakan cara yang sama untuk yang kedua. Ini kalau misalkan udah nempel kita bisa lepas ya. Nah seperti ini. Itu boleh. Karena udah nempel disini. Udah pas posisinya. Nah kalau belum nempel ini sengaja emang gak gue ambil dulu. Supaya gue punya perkiraan. Kira-kira nempelnya dimana gitu ya. Oke sama caranya. Kita. Kira-kira disini misalkan ya. Kira-kiranya disini. Oke udah tau tempatnya. Jadi tinggal kita lepas double tape-nya. Terus kita posisikan di posisi yang paling tengah. Tempatnya disini. selamat menikmati oke nah ini udah nengkel semua ya guys udah sesuai dengan tempatnya ini juga sama ada busanya sengaja memang karena supaya ada tatakan bawahnya nah kalau sudah berarti kita harus masukkan disini kita sesuaikan gitu ya supaya kabel ini bisa pas dengan kondisi yang ini kita pasang ya supaya lebih mudah kira-kira oke kemudian dari bawah sini kita kira-kira kemudian dari tombol sini supaya gak terlalu panjang gambelnya kita nanti sesuaikan ya kita pasang dulu aja oke supaya ini gak terlalu panjang kita sembunyikan di bawah sini ya ini bisa kita tambah double tape supaya lebih tidak gerak-gerak kabelnya ataupun tidak juga bisa kita tinggal jepitkan aja di bagian-bagian bawah sini ya guys dan ingat kita ada kabel dua ya kabel satu lagi ini ini untuk yang microphone-nya ya nanti kita tinggal sambungan aja yang ini bagian ini ke microphone-nya guys terus yang kedua nanti kita coba satu-satu ya jadi yang kedua tinggal kita pasang yang satunya lagi seperti ini oke ini udah kepasang kabelnya dan sebenarnya kita bisa taruh di bawah ini ya kalau misalkan kita gak mau pusing gitu ya dengan posisi-posisi kita bisa taruh di belakang dari yang ini belakang dari tempat helmnya ini kita bisa lepas kayak gini dan kalau misalkan kita gak mau pusing dengan seliwatan kabelnya gitu ya yaudah taruh di bawah akang aja kayak gini terus pasang lagi jadi kita gak gak akan ngaruh atau gak permanen ya tempat kabelnya ya guys yang penting dia udah di belakang dari tempat busa kepala ini jadi nanti gak mengganggu kayak gini nah paling nanti di bagian sini aja yang kita pasang double tape ya untuk supaya ini kita bisa hubungkan ke bagian microphone-nya nah ini bisa dua cara apakah kita mau menggunakan cara yang seperti ini jadi kita bisa pasang di luar atau pasang di dalam ya seperti ini terserah kita maunya seperti apa tapi yang jelas supaya ini lebih reliable gitu ya lebih pas kita pasang dulu nih busanya kayak gini supaya nanti kita tahu nih kira-kira mau taruh di mana nah ini pun kalau misalkan gak dikasih double tape pun bisa ya guys tinggal kita jepit di bawah sini di bawah dari si busa yang di samping ini guys tinggal kita konekkan dulu nah seperti ini gak kuat sebenarnya tinggal nanti kita atur posisinya nanti kita atur posisinya supaya di bagian ini kita bisa menaruh dari earphone-nya ini guys nah kita bisa taruh di bawah sana ya di bawah sana nanti di bawah busa supaya lebih bagus cuman kalau misalkan motor luar juga bisa ya seperti ini itu boleh mana masalah oke guys nanti kita akan coba pasang kayak gini ya guys ini di dalam sini aja kayak gini biar nanti tidak mengganggu dari luar ya jadi ini bisa dua ada yang kayak gini ada yang hard case ya yang kayak gini kita suka yang mana kita suka yang mana kalau misalkan mau seamless ya pakai yang ini ya tinggal kita tempel di mana gitu ya misalkan di helmnya sini atau di mana atau misalkan di sini langsung juga bisa cuman kalau misalkan mau gaya-gayaan bisa pakai ini ya ini lebih proper bentuknya lebih bagus gitu jadi kita akan coba pasang di sini tempel di sini ya kayak gini kira-kira kurang lebihnya nanti di dalamnya akan ditutup dengan busanya di sini ini ada key sama key di sini kliknya maka kira-kira kayak gini kurang lebih kita sesuaikan aja mau seperti apa bentuknya kurang lebih kayak gini atau mungkin agak menjadi ini juga boleh kita lepas ya guys ini double tape-nya kita lepas lalu kita pasangkan di sini jadi kita udah pasang di sini kita tinggal tekan dan ini bisa dilepas ya karena dia double tape yang kayak ini tadi oke nah supaya ini lebih bagus gitu ya ini colokannya harus kita hubungkan dengan yang di sini tadi kita hubungkan dengan yang di headset-nya guys kayak gini kita hubungkan udah terkoneksi dan kita bisa tambahkan double tape di sini dalam pauti bawaan gitu ya double tape kita atau di jebit juga boleh terserah kita mau seperti apa tapi kalau misalkan mau dia gak gerak-gerak yang bagian ini saran gue dikasih double tape aja disini atau mungkin diikat pakai kabel ya kabel piece seperti ini nah kabel piece yang bawaannya mungkin seperti ini contohnya gue ambil aja ini gue ambil terus gue coba ikatkan disini supaya dia gak gerak-gerak ya guys walaupun pakai solatif atau double tape itu akan lebih bagus ya guys nah pakaiin aja gak apa-apa kita talikan supaya nanti kabelnya gak gerak-gerak setelah kita taruh di belakang sini oke seperti ini nah kalau sudah tinggal kita pasang lagi busanya guys ini busanya nah kayak tadi yang gue bilang ini taruh di atasnya lalu kita jepit ya posisi yang di bawahnya kayak gini dan yang yang paling belakang jangan sampai kabelnya kejepit seperti ini ya guys nah ini nanti bisa kita gerak-gerakan kemanapun misalkan kayak gini sembunyikan boleh terus yang belakang sini nanti caranya ya dikasih double tape supaya nanti dia tidak mengganggu aja satu lagi double tape-nya udah kita pasang lalu kita pasang lagi karena sebelah sini gak ada kabel seliparan kita tinggal pasang aja ya guys oke seperti ini guys rapi oke untuk mencobanya apakah jalan apa tidak ini kita nyalakan ya guys nyala nyala oke bluetooth udah terkoneksi lalu gue tinggal mendengarkan musik dulu ya apakah berfungsi dengan baik atau tidak ya guys jadi suaranya gak terlalu menggema walaupun tadi gue bilang disini udah pake subwoofer gitu ya tapi karena subwoofernya terlalu kecil menurut gue gitu ya ini masih belum bener-bener menggelema disini ya guys jadi suaranya 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 ngebasnya cukup ya nanti kita cek dulu mungkin dari kalau misalkan dari handphone ini dari android itu kurang kerasa basnya cuman gue nanti akan coba pake iphone ya untuk melihat suaranya harusnya lebih lebih keras lagi atau basnya lebih keras lagi guys oke guys ini adalah bentuk kemasangannya ya dari girelek gmax seperti ini dan suara basnya cukup kerasa ya walaupun ekspektasi gue pengennya lebih ngantem lagi lebih bas lagi karena gue sukanya bas bukan yang triple tapi secara overall ini suaranya udah bagus tinggal nanti disesuaikan aja dari sisi handphonenya itu dikasih efek atau dikasih EQ yang cocok sehingga nanti akan lebih kerasa ya oke sampai sini dulu video gue jika lo suka dengan video gue tekan like dan share ke teman-teman lo agar gue makin semangat untuk bisa berbagi pengalaman berbagi informasi dari apa yang gue miliki apa yang gue bisa share ke teman-teman karena kalau misalkan semakin banyak like semakin banyak share gue makin semangat untuk bisa share sesuatu yang lebih berguna lebih bermanfaat buat kita semua gue Aten Lee kabur dulu sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya ya guys bye